Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Jeso Halo Halo cat lovers Oke guys Saya akan sharing Cara atau tutorial Membersihkan telinga kucing Atau membersihkan kotoran dari telinga kucing Jadi Telinga kucing itu biasanya selalu mengeluarkan kotoran Walaupun kucingnya dalam kontrol Kondisi sehat guys Bukan berarti kucingnya sakit ya Kalau misalkan mengeluarkan kotoran Itu adalah hal wajar Karena memang kucing begitu Untuk lebih jelasnya informasinya bisa googling sendiri Kali ini saya akan menunjukkan Cara saya pribadi atau Cara pada umumnya lah ya Untuk membersihkan telinga kucing Pasiennya Jeso Dan dia dalam kondisi alhamdulillah sehat Nggak ada penyakit telinga Atau nggak ada kutu telinga Tapi telinganya Nih kita lihat ya Nah Telinganya lumayan kotor Tuh Tuh ada item-item Ini lumayan kotor ya guys Tapi nggak Nggak terlalu parah kotornya Karena memang kebetulan kucingnya Nggak pernah main ke tanah Atau Kucing indoor Jadi ini adalah semacam Perawatan rutin aja Membersihkan telinga harian Dan yang biasa saya pakai Untuk membersihkan telinga yang Normal aja Nggak ada penyakit Atau nggak ada kutu Biasanya Saya pakai Ini guys Ear cleaner plus Ini untuk anjing dan kucing Ini For dogs and cats Terus ini hanya dipakai sekitar 2-3 tetes aja Di telinganya Lalu kita tunggu sekitar 30 menit Baru kita bersihin Gitu ya Selain ear cleaner ini yang kita siapin Kita juga untuk membersihkannya Harus menyiapkan Kapas guys Ini Kapas biasa Ini Dan Cotton bud Jadi Cara kerjanya Setelah kita teteskan Telinga kucingnya Menggunakan ear cleaner ini 2-3 tetes Lalu kita Kucak-kucak Telinganya Atau kita Bikin Biar merata Obat tetesnya Masuk ke telinganya Masuk ke bagian-bagian Telinganya Setelah itu kita Diamin dulu Sekitar 30 menit Lalu kotorannya Akan meletek gitu Kotorannya Akan terangkat Kotoran yang ada dalam Akan keluar Kotoran yang ada di permukaan Akan terangkat Lalu kita bersihkan Menggunakan kapas ini guys Nah Setelah kita bersihkan Menggunakan kapas Kalau ada bagian-bagian Yang sulit dijangkau Dengan kapas Mekan di sela-sela Yang kecil Yang di Bagian-bagian Lipatan-lipatan Yang sulit dijangkau Pake kapas Kita bisa pake Cotton bud Tapi kita gak boleh Memasukkan cotton bud Terlalu dalam Ke dalam Lobang telinganya ya Jadi takutnya Kalau terlalu dalam Kita akan melukai Bagian gendang telinganya Atau selaput-selaput telinganya Yang sensitif Itu bisa Membuat kucingnya Kesakitan Dan membuat infeksi Jadi kita hanya Membersihkan bagian luar Dan permukaannya Yang terlihat saja Karena Kalau kita udah Teteskan pake Ear cleaner ini Kotoran yang di dalam Itu akan keluar guys Jadi kita Gampang membersihkannya Tanpa harus Kita mengorek-ngorek Terlalu dalam Ke lubang telinganya Nah gitu ya guys ya Ini sekarang kita langsung Praktek ke pasiennya Bentar Pasiennya udah kabur Oke guys Ini Telinganya kan Kondisinya Ya seperti tadi Saya tunjukin Kondisinya kotor Tapi gak terlalu kotor Karena ini Kucingnya dalam Kondisi telinganya Sehat Dan kucingnya pun Dalam kondisi sehat Wafiat ya Kita langsung Tetesin aja Sekitar Nah Dua sampai tiga Tetes Lalu kita Usap seperti ini guys Kita usap Nah usap Telinganya seperti ini Itu tujuannya Biar Si obat tetes Telinganya menyebar Dan meresap Kedalam gitu ya Nanti Itu akan membuat Kotoran-kotoran Yang di bagian dalam Akan terangkat keluar Gitu ya Oke Udah kita usap-usap gini Nah kita lanjutkan Ke telinga sebelahnya Tuh Dua Tiga aja Oke Lalu kita usap lagi guys Kita usap Usap bagian bawah Telinganya Bagian sini Antara rahang dan telinga ya Antara rahang dan telinga Kita usap Biar obat tetesnya Menyebar ke semua Bagian telinganya Oke Lalu kucingnya kita Ya seperti biasa Biar gak stress Kita lulus-lulus gitu ya Biar gak stress Dan kita biarin dulu Obatnya meresap Sampai Sekitar Tiga puluh detik ya Tapi kalau untuk kucing yang Kotoran telinganya banyak Lalu berkerak Disini Terus sampai Meler-meler Kesini Kemungkinan Kucingnya Terserang kutu telinga Jadi Obatnya Harus obat khusus Untuk Pembunuh kutu telinga ya Kutu telinga itu bisa menyebabkan infeksi Dan itu berbahaya ya guys Oke guys Ini kayaknya udah Sekitar 30 detik Nah sekarang kita bersihin Kita ambil kapas Kita lap aja bagian-bagian sininya Nah bagian-bagian yang terlihat Ini udah kelihatan kayak Ada Ya saya deketin ya Nah ini Karena kucing gak terlalu kotor Jadi ada beberapa kotoran-kotoran yang udah keluar Tuh Nah ini hasilnya Hitam-hitam gitu Jadi kita bersihin Biasanya kalau kucing yang lama gak dibersihin Kotorannya akan lebih banyak Atau misalkan kucingnya yang outdoor Yang kucingnya main di luar rumah Atau di tanah Di tempat yang kotor-kotor Biasanya Kotoran telinganya lebih banyak Karena kan banyak debu yang menempel gitu ya Nah sebelahnya juga kita bersihin Nah biasanya kucing kalau misalkan dia udah sering Udah biasa dibersihin telinganya Dia gak ngamuk Ini kayak gini Jadi dia gak ngamuk guys Karena dia udah terbiasa dibersihin telinganya Jadi dia gak ngamuk Bentuk telinga kucing itu kan ada Kayak ada apa ya Ada jalur-jalur gitu Ada selah-selah gitu Nah itu bagian dari selah-selah yang seperti itu Kita bersihkan menggunakan cotton bud Tapi Kita hanya Mengorek-ngorek atau membersihkan bagian-bagian yang terlihat aja Jadi gak perlu terlalu dalam Gak perlu di bagian-bagian yang ke dalam lubang telinga yang Yang gak kelihatan gak perlu guys ya Kita kan udah pakai obat tetes telinga tadi Kotoran-kotoran yang di dalam itu udah terangkat keluar gitu ya Nah kita hanya bagian-bagian sini saja Nah Ini kotorannya Cuman sedikit Karena memang Kondisinya Keso sehat dan Gak ada kutu telinga Dan dia emang Rutin saya bersihkan gitu Dres Udah bersih Tuh Udah bersih Dua-duanya udah bersih Dan Kotorannya gak seberapa Nih Nih Dan ini hasil kotorannya Ini ada di cotton bud Nih Karena memang kucingnya sering dibersihin Jadi gak terlalu kotor Dan kucingnya juga indoor ya Jarang main Di luar Jadi Sehat-sehat aja Kucingnya Ear cleaner ini Biasanya Dijual di pet shop Atau bisa dibeli secara online juga Oke Makasih cat lovers Makasih yang udah nonton Jangan lupa di like Di komen Dan subscribe Dadah Jesonya main dulu Sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax